Intro 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 Untuk turut memeriakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Di Indonesia yang ke-76, Atta Halilintar membuat lagu berjudul This Is Indonesia Di lagu ini, Atta menggandeng sang istri untuk berduet dengan Chris Dayanti Kehadiran Aurel dan miminya di lagu ini tentu menjadi pemandangan hangat mengingat hubungan mereka sering kali renggang Ditemui dalam sebuah kesempatan, diva pop ini mengungkapkan rasa bahagianya bisa nyangi bareng dengan anak tercinta Tapi kira-kira adakah kesulitan yang dialami KD ketika harus berduet dengan Aurel? Intro Intro Ya Alhamdulillah tadi secara virtual dibuat dan digagas sedemikian rupa, apik, lancar bahwa video musik bisnis Indonesia bisa dirilis, bisa diunggah, bisa ditayangkan ke seluruh pelosok negeri, insya Allah ini akan menjadi semangat dan harapan baru Indonesia untuk seluruh anak muda di tanah air. Untuk lebih semangat memaknai 76 tahun Indonesia Merdeka Jadi menjadi bagian dari karya ini adalah sebuah tanggung jawab moral buat saya bukan hanya sebagai ibu, bukan saya sebagai ibu mertua, tapi profesionalisme pasti tergerak, tapi kalau profesionalisme itu ditunjang dengan kontribusi yang baik untuk bangsa dan negara, kenapa tidak? Jadi mudah-mudahanlah musik ini bisa menjadi tempat satu untuk semuanya Nah ini produksi tercepat sih Karena mungkin mereka udah rancang produksi ini, tinggal mungkin masuk-masukin aja kontennya Jadi begitu ditawarkan kepada saya Kapan ya saya terakhir terima moral itu Mungkin dalam sepuluh hari terakhir belakang Terus ditawarin ke saya Saya bilang, oke ya nak tunggu dulu ini izin sama Ong Saya izin sama suami Besoknya Alhamdulillah gayung bersambut Boleh asalkan prokes ya Ini kan penting untuk menjaga prokes Alhamdulillah Mereka tahu saya ada di dalam Jadi langsung semuanya jadi semangat gitu ya Semuanya all out gitu ya Saya kaget orang-orang di produksi ini adalah orang-orang lama Sepertinya Rizal Montovani dalam pembuat video kliknya Karena memang dia harus describe this is Indonesia Seluruh orang di dunia kalau mau klik Indonesia ya Yang keluar itu Jadi video yang well representative tentang Indonesia Jadi saya seneng aja Berbeda dan juga terbuka mata saya Ya artinya ritme anak-anak muda sekarang kerja itu luar biasa Selain cepat Unpredictable ya Udah harus Ini bisa Bisa berubahnya tuh hitungan bukan menit lagi detik gitu Apalagi dengan teknologi yang menggabungkan orang-orang yang kerja di dalamnya itu Lintas negara Kan mama ibu geni Besar saya ada di Malaysia Terus DJ-nya ada di Beijing Nah ini kan Apa Kirim-kirim data dan lain-lain ini lintas negara Jadi Saya Cukup salut ya Salut sekali dengan ritme kerja anak-anak saya Ya mudah-mudahan bisa Kolaborasi insyaallah ke depannya Belakangan waktu ini hubungan Chris Dayanti dengan Aurel kembali mencair Bahkan Aurel kini sering menghabiskan waktu bersama miminya itu Hal itu tentunya membuat kade merasa lega karena bisa kembali merangkul dan memeluk putrinya Sejak menikah Aurel pun banyak bercerita dan meminta wejangan dari sang mimi Lantas mungkinkah momen ini dijadikan kade untuk membayar kebersamaan belasan tahun yang hilang diantara mereka? Ya sebetulnya kalau bahasa membayar enggak ya karena buat saya kasih ibu tuh sepanjang masa Nah jadi saya enggak ngitung momen berapa tahun yang bilang tapi babak baru Jadi babak barunya Aurel Dimana dia melibatkan saya dalam hidupnya adalah babak baru ketika dia jadi istri Ya momennya aja yang pas sekarang Jadi mungkin orang berasumsi Kedekatannya sekarang padahal mungkin ya udah skenario juga dari Tuhan yang mengakuasa dan semesta semuanya Merancang ini dengan ini Enggak apa-apa Itu nanti gil Kan kita juga unpredictable Anak-anak sekarang ini mungkin saya juga tanya waktu kakaknya nikah Saya bisikin dia mau buru-buru juga enggak gitu Saya dicandain belum nih gitu Jadi ya biarin dia sekolah dulu kan ayahnya mau dia jadi bisnis gitu ya Saya rasa kedekatan saya sama anak-anak ini Ya babak barunya dipase Aurel Sudah menikah ya mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan Dan Aurel juga setiap saat bisa saya chat juga, ngobrol juga kok gitu Cuman kan namanya perempuan Jadi Aurel tuh banyak pertanyaannya Jadi masalah dapur, masalah kasur, masalah sumur Itu jadi pertanyaan sekarang yang dia belum pernah Fase itu belum pernah ada sebelumnya Kayak pun juga belum pernah ada komunikasi seperti itu ke Aurel Karena masa babak barunya adalah pernikahan dan masa depan Jadi masa lalu udah gak bolehlah kita bicarakan lagi Jadi masa depan disini adalah sebuah harapan Dimana mudah-mudahan Aurel bisa sama awal sama suaminya Dan membutuhkan saya dalam kapasitas saya memang yang punya Setiap masa depan rumah tangga dan lain-lain ya Ya babak egois ya Karena memang Aurel tuh secara spontanius orangnya suka ngomong Suka mungkin keceplosan atau lain Jadi gak bisa lagi bicara aku suka ini aku suka itu Jadi harus mewakili keluarganya Kita juga selalu bilang sama Aurel Nah harus jaga perasaan suami Karena lebih senang kalau dibengar dan dihormati ya Karena memang pasang-pasangnya Itu adalah istri yang mau menewa pasaran Jadi saya bilang, boleh kamu terewet Boleh suami kamu domes karena keterewetan kamu Tapi tetap harus norma-normanya Saya selalu pesen sama dia, pokoknya cocok-cocokin Dalam perasaan tangga ini Gak ada yang sempurna Jadi dalam satwa aja semua kakak jalanin Gak ada yang sempurna Gak ada yang semuanya cocok Tapi harus dicocok-cocokin Insya Allah, gak boleh masalah 3x4 yaitu masalah kamar Sampai keluar kemana-mana ya kak Karena kan di rumah itu banyak sekali orang lalu lalang produksi Tetap yang namanya rahasia pasur Harus diselesaikan sendiri Jel sama lah ya Jel sama Jel suruh rekaman juga Sehingga jel sama Memang semua anak-anak sama Pokoknya gak ada yang berkurang porsinya Saya bilang sama Kellen Amora juga Mau pergi kemana hari? Mau launching lagu kakak? Oh oke, good luck Gitu lah Jadi jadikan anak-anak semuanya nih bangga Atas sebuah kebersamaan Jadi jangan kecil hati Gak ada yang percentage dikecilkan Atau lebih besar Semuanya sama Pokoknya yang tadi saya sampaikan di awal Bahwa babak baru kita adalah Babak dimana Masa sekarang Jadi gak usah lagi untuk masa lalu Menambah kelengkapan kebahagiaan ini? Ya banget Ya banget Ya banget Walaupun kurangnya masih Suami saya masih terbatas Bisa, belum bisa dapat Untuk bisa landing ke Jakarta Tapi ya itu Tuhan maha adil kan Ada komponen-komponen kosong dalam diri kita Yang diisi oleh kebahagiaan yang lain Jadi saya rasa kita harus ucap syukur Terus bahwa kita masih lengkap kok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!